Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saudara, seekor keras si amang yang selama ini dipelihara di sebuah tempat wisata di Kota Blitar, Jawa Timur, menyerang seorang balita dan mengakibatkan ibu jari sang balita putus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garis ini dipasang setelah AS Balita berusia 2 tahun, warga desa Bendowulung, kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, kehilangan ibu jarinya setelah diserang oleh hewan tersebut. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Budi Rahayu untuk mendapatkan perawatan. Dari hasil pemeriksaan medis, ibu jari korban diduga putus karena gigitan siamang. Korban kemudian dibawa ke RSUD Syaiful Anwar Malang untuk dilakukan operasi penyambungan. Terus tindakan medis sendiri seperti apa? Ya dilakukan itu tadi, pembersihan muka di kamar operasi, kalau di rumah salat kita, karena keluarga minta ya dituntut-tuntuk penyambungan jari jempol itu, karena kita nggak punya alat, dari dokternya spesialis ortopedi disarankan untuk umur. Sementara itu, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan pemeriksaan, korban berjalan mendekat ke arah kandang siamang. Kemudian hewan primata tersebut meraih tangan korban dari bagian bawah kandang, yang mempunyai celah lebih lebar. Sempat terjadi aksi tarik-menarik antara siamang dengan orang tua korban. Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi terhadap pengelola sini, penjaga dari kebun rojo ini, dan nanti akan saya tidak lanjut kami, kami lakukan pemeriksaan dengan BKSDA, atau dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kami akan melihat SOP dari beradaan hewan itu di sini, semuanya akan kami lakukan pemeriksaan nantinya. Kejadiannya itu anaknya ingat di-date atau diapakan kejadiannya? Kalau dilihat dari olah TKP, kami bersama tim, itu kalau menggigit kayaknya kecil kemungkinan. Jadi kemungkinan besar adalah tangan dari korbannya ini ditarik oleh siamang ini, sehingga terjadi refleks orang tuanya, sehingga menarik sebuah tenaga, sehingga sampai itu jadinya terpukus. Sementara itu, pasca kejadian, tempat wisata kebun rojo masih ramai dikunjungi oleh pengunjung, yang menghabiskan sisa liburan lebaran. Mereka tidak terpengaruh dengan adanya peristiwa penyerangan untuk mengantisipasi adanya korban. Polisi dan pengelola wisata memasang garis pembatas agar pengunjung tidak terlalu dekat dengan kandang hewan. Tim Liputan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.